Intro Apa kabar pemirsa? Kembali berjumpa bersama saya Maria Christina dalam berita mingguan kami Fokus Dunia edisi 10 Juni 2016. Headline kita kali ini adalah sebagai berikut. Panasonic tutup produksi LCD televisi. Saing ben dilantik rakyat Tiongkok puji demokrasi. Pemirsa inilah berita pertama. Panasonic akan menutup bisnis layar panel televisi LCD-nya menurut pengumuman pada hari Selasa lalu. Bisnis ini dinilai tidak memberikan peruntungan sejak dimulai pada tahun 2010 karena harus bersaing dengan para kompetitor dari Korea Selatan dan Tiongkok. Panasonic Corp pada hari Selasa 31 Mei lalu berkata, mereka akan menutup bisnis layar panel televisi yang tidak menguntungkannya, meninggalkan Sharp Corp sebagai satu-satunya pembuat panel TV Jepang. Produksi layar televisi dihentikan dari pabriknya di Himeji, Jepang Barat pada akhir September. Sejak produksi dimulai pada tahun 2010, pabrik ini tidak pernah untung karena harus berkompetisi dengan rival Korea Selatan dan Tiongkok. Menurut Panasonic, pabrik akan tetap memproduksi layar untuk dashboard kendaraan dan peralatan medis, tetapi produksinya akan jatuh hingga seperempatnya dari 810 ribu unit per bulan dalam hal panel 32 incinya. Beberapa set televisi Panasonic sudah menggunakan panel dari produsen saingannya seperti LG Display Co Ltd dari Korea Selatan. Harian bisnis Nikkei melaporkan penutupan pada hari sebelumnya, di mana saham Panasonic ditutup 3,6 persen lebih tinggi di bursa efek Tokyo. Sebagai perbandingan, indeks Nikkei berakhir 1,0 persen. Baru-baru ini Presiden Perempuan Pertama Taiwan, Tsai Ing-wen, selesai mengikuti upacara pelantikan. Selain perhatian dari dunia internasional, banyak pula masyarakat daeratan Tiongkok yang menerobos blokade jaringan internet untuk menyaksikan pelantikannya. Mereka terkejut dan kagum akan pelantikan ini, dan melahirkan sebuah dengungan harapan demokrasi baru bagi daeratan Tiongkok. Menciptakan demokrasi yang rukun yang tidak disandra oleh ideologi. Menciptakan satu demokrasi yang efektif yang bisa merespon masalah ekonomi sosial. Menciptakan satu demokrasi pragmatis yang mampu mengurus rakyat setiap saat. Ini adalah makna dari sebuah era baru. Tanggal 20 Mei, Presiden baru Taiwan, Tsai Ing-wen, masuk ke istana Presiden. Setelah melepas mantan Presiden Ma Ying-chou. Ia menghadiri upacara pelantikan di alun-alun di luar istana dalam suasana santai seperti karnaval. Tidak ada pemeriksaan keamanan yang ketat. Tidak ada kibaran bendera partai DPP maupun penutupan jalan. Bus umum bahkan bisa berpapasan dengan barisan mobil Tsai Ing-wen. Kesederhanaan dan keakrapan ini telah membuat masyarakat di daeratan Tiongkok terkejut dan kagum. Saya kira ada banyak orang daeratan berharap sangat besar pada Taiwan. Taiwan dijadikan sebuah bendera demokrasi konstitusional. Asalkan Taiwan tidak jatuh, maka Tiongkok ada harapan. Masyarakat daeratan Tiongkok mengucapkan selamat kepada pelantikan ini dengan berbagai cara. Ada 20 orang lebih masyarakat Chongqing yang mengambil resiko untuk membentangkan sepanduk bertuliskan rakyat Chongqing mengucapkan selamat atas pelantikan presiden pilihan rakyat Tsai Ing-wen. Ini dilakukan untuk menyampaikan kedambaan mereka akan demokrasi konstitusional yang bebas. Tsai Ing-wen sebagai presiden baru Taiwan menegaskan bahwa hubungan antara kedua daeratan tetap harus dipertahankan agar berkembang dengan stabil dan damai. Ditekankan, partai yang berkuasa harus melepaskan beban sejarah dan berkomunikasi dengan baik untuk mendatangkan kebahagiaan bagi rakyat di kedua daeratan. Namun pada tanggal 20 Mei, kantor urusan Taiwan PKT mengkritik bahwa pidato pelantikan Tsai adalah sebuah jawaban dari pertanyaan yang belum selesai. Terhadap hal ini netizen telah memberikan kritik balik. Yang berbunyi, Anda memiliki hak apa meminta jawaban? Dari segi ekonomi, GDP orang Taiwan tiga kali lipat dari Anda. Dari segi politik, Taiwan sudah memasuki barisan negara konstitusional secara damai. Dari segi sosial, pendidikan medis, dan aspek pensiun, Taiwan sudah berada di depan Anda. Orang Taiwan dihormati secara luas oleh dunia internasional. Ada lebih dari 100 negara yang memberikan Taiwan bebas visa. Orang Taiwan bahkan tidak perlu khawatir mereka dipukul hingga tewas oleh polisi. Tidak perlu khawatir rumah mereka digusur secara paksa. Lebih-lebih tidak perlu khawatir tabungan mereka ditelan oleh para harimau. Daratan Tiongkok merealisasikan demokrasi yang sesungguhnya. Atau seluruh sistem kediktatoran Partai Komunis runtuh. Inilah yang diharapkan orang. Li Sancien berpendapat bahwa demokrasi di Daratan Tiongkok hanya bisa mengandalkan rakyatnya sendiri untuk memiliki pemahaman jelas terhadap komunisme, barulah bisa memiliki harapan. Pada tanggal 25 Mei lalu, media internal tentara PKT mengeluarkan sebuah artikel baru yang menyinggung tentang dua mantan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat PKT, Resim Chiang Jemin, yaitu Kuo Po Xiong dan Si Chia Ho. Dikatakan pada kedua orang ini telah melanggar garis dasar haluan politik. Opini berpendapat yang dimaksud garis dasar haluan politik adalah jalur politik, di mana berarti mereka telah dianggap merapat ke pemimpin yang salah. Pada tanggal 25 Mei lalu, media internal tentara PKT mengeluarkan sebuah artikel yang bertajuk Tingkatkan secara maksimal efek garis hidup kerja politik. Artikel menyinggung nama Kuo Po Xiong dan Si Chia Ho, dua mantan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat PKT, Resim Chiang Jemin, yang tingkat korupsinya sangat mengejutkan. Namun dikatakan korupsi bukanlah masalah utama mereka. Masalahnya adalah karena mereka telah melanggar garis dasar haluan politik. Komentator Lansu menganalisa bahwa dalam sistem ungkapan PKT, garis dasar haluan politik berarti bahwa orang tersebut merapat ke orang dan barisan tertentu. Tidak diragukan lagi, menyebut ia telah melanggar garis dasar haluan politik. Berarti Kuo Po Xiong dan Si Chia Ho sudah merapat pada orang dan barisan yang salah. Salahnya itu ikut dengan siapa? Siapa yang mengkatero Kuo Po Xiong dan Si Chia Ho ke posisinya itu? Bukankah sangat jelas? Tentunya Chiang Jemin. Sebelumnya telah banyak berita mensinyalir bahwa Kuo Po Xiong dan Si Chia Ho merupakan kepanjangan tangan dari mantan pimpinan PKT Chiang Jemin di tubuh tentara. Saat Hu Chintao dan Wen Chiaopao memerintah, mereka pun dilangkahi. Sehingga kebijakan pemerintah pusat menjadi stagnan. Kita paham siapa Chiang Jemin. Dia adalah seorang tokoh penindas Falun Gong. Pelanggar berat hak asasi manusia. Sama sekali tak bermoral. Jika tidak ada Kuo Po Xiong dan Si Chia Ho menguasai militer, menodongkan lara senjata melindungi Chiang Jemin. Miscai Chiang Jemin tidak berani sedemikian arogan. Saya berpendapat, Kuo Po Xiong dan Si Chia Ho dalam konteks ini memegang senjata. Dan seluruh militer dibuatnya menjadi pasukan keluarga Chiang. Ini benar-benar sebuah masalah yang sangat serius. Saat Kuo Po Xiong dan Si Chia Ho terbongkar di media, terungkap bahwa saat mereka berkuasa telah terlibat kasus jual-beli jabatan besar-besaran dan terlibat kriminal perampasan organ praktisi Falun Gong oleh militer. Organisasi Dunia untuk Penyelidikan Penganian Terhadap Falun Gong atau WOIPFG sejak tahun 2006 telah melakukan penyelidikan via telepon secara acak ke Rumah Sakit Militer dan Polisi Bersenjata dan membuktikan bahwa Chiang Jemin telah memberikan perintah langsung terhadap kegiatan perampasan organ tersebut. Su Chia Ho sebelumnya sempat terbukti bersalah dan dijerat hukum di pengadilan dan telah meninggal akibat kanker kandung kemih pada Maret tahun lalu. Sementara Kuopo Xiong pada bulan April ini dikenai tuduhan menerima suap dalam jumlah besar dan diserahkan ke badan hukum untuk diusut lebih lanjut. Chiang Jemin sendiri telah dilaporkan oleh lebih dari 200 ribu praktisi Palun Gong dan keluarganya di seluruh dunia atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan penyiksaan kejam, dan kejahatan genosida. Pemirsa kami akan jadi sejenak. Setelah pesan-pesan berikut kami akan menyikulkan berita-berita menarik selanjutnya. Antara lain... Terawangan Gotar di Resmikan Presiden Swiss Platform Kacang Terbesar dan Terpanjang di Beijing Pemimpin Eropa melewati terowangan kotak melalui jantung pegunungan Alpen di hari pembukaannya. Terowangan kotak ini adalah karya teknik yang dianggap sebagai simbol keutuhan Eropa, meski Eropa diambang perpecahan. Presiden Swiss Johan Schneider Amman akhirnya secara resmi membuka terowangan Gotar. Terowangan ini merupakan yang terbesar dan terdalam di dunia. Karya teknik ajaib yang dibuat dalam waktu 17 tahun. Terowangan ini akan menjadi jalur kereta api sepanjang 57 km menuju pusat Alpen dalam waktu 17 menit. Terowangan ini merupakan bagian dari proyek infrastruktur senilai 23 dolar miliar. Untuk mempercepat penumpang dan kereta api kargo melewati pegunungan yang membelah Eropa Utara dan Selatan. Presiden Perancis Francois Hollande membandingkannya dengan terowangan channel yang menghubungkan Perancis dan Inggris lebih dari 20 tahun lalu. Eropa membangun proyek bersama. Itu mendorong melewati batas-batas kami, menghubungkan negara dan rakyat. Hari ini, di Swiss ada mimpi Eropa yang telah menjadi kenyataan. Pemimpin Eropa juga hadir di antara mereka yang menjadi penumpang pertama melewati terowangan. Sebuah program radio Kristen Seul menyiarkan ke Korea Utara campuran propaganda resim anti-kim dan musik Injil. Radio tetap merupakan cara yang paling efektif untuk mendapatkan informasi luar ke dalam negeri yang terisolasi itu. Di sebuah studio kecil di Ibokota, Korea Selatan, pembelot Korea Utara dan misionaris Kristen, Kim Chung Seung, menguasai mikrofon. Suaranya disiarkan ke Korea Utara dan membawa berita tentang dunia luar dan sedikit musik Injil. Terlepas dari upaya negara terisolasi tersebut untuk menahan rakyatnya dalam kegelapan, semakin banyak warga Korea Utara menyaksikan pertunjukan-pertunjukan asing. Percobaan pengiriman informasi ke dalam negara itu memang tidak jarang. Balon yang membawa selebaran sering dilepaskan untuk melayang ke wilayah Korea Utara. Dan Korea Selatan telah lama menggunakan pengeras suara militer untuk menyiarkan pesan. Tapi radio tetap sarana komunikasi yang paling efektif. Duduk dengan Kim di studio adalah pembelot Korea Utara lain. Yang mengatakan kuncinya adalah dengan headphone Tiongkok, ini cara yang aman dan tidak terdeteksi. Tiongkok menawarkan platform kaca terbesar dan terpanjang di dunia untuk memberikan pemandangan pedesaan lembah dekat Beijing. Platform dibuka untuk umum tanggal 1 Mei 2016 dengan ketinggian 768 meter di atas air laut. Bagi masyarakat Tiongkok yang takut akan ketinggian, ada lokasi baru untuk menantang ketakutan mereka. Telah dibuka oleh pemiliknya apa yang disebut platform pemandangan terluas di dunia. Menjorok ke lembah dekat Beijing, platform Xilin Xie, atau Lembah Hutan Batu, menawarkan pemandangan pedesaan sekelilingnya dan desa-desa yang jauh. Jembatan gantung ini sepanjang 32,8 meter, 11 meter lebih panjang dari yang di Amerika Serikat. Saat ini terpanjang di dunia. Kedua, area kacanya 415 meter persegi saat ini, yang terluas di dunia untuk platform pemandangan kaca. Hal ketiga adalah ini pertama kalinya titanium digunakan. Beberapa pengunjung kesulitan mengelilingi platform. Saya takut, saya tidak berani melihat ke bawah. Saya hanya melihat ke depan. Saya memegang erat susuran ketika berjalan. Ini pertama kalinya dan pada awalnya saya merasa hampir pingsan. Sekarang saya mulai membiasakan diri, tetapi saya masih harus memegang susuran. Kami orang tua tidak seberani anak muda. Platform dibuka untuk umum pada tanggal 1 Mei 2016. Dengan ketinggian 768 meter di atas air laut dan 400 meter di atas tanah. Pemutian masal telah menghancurkan sebanyak 35 persen koral di pusat dan utara Great Barrier Reef. Ini merupakan pukulan berat bagi situs warisan dunia yang telah menarik miliaran dolar dalam industri turisme setiap tahunnya. Simak berita selengkapnya. The Great Barrier Reef adalah situs warisan dunia yang menarik miliaran dolar dalam industri turisme setiap tahunnya. Tapi kini 35 persennya sedang mati maupun sekarat menurut para ilmuwan. Mereka menyalahkan perubahan iklim maupun fenomena cuaca El Nino atas hal ini. Minggu lalu, Australia menghapus penelitian tentang dampak perubahan iklim atas situs warisan dunia dan hal ini telah memicu kemarahan. Kita melihat pemerintah yang menyensol laporan UNESCO tentang Great Barrier Reef. Ini adalah pemerintah yang tidak mau mendengar masalah. Mereka hanya ingin orang-orang berhenti membicarakannya. Australia adalah salah satu penghasil emisi karbon terbesar per kapita sedunia. Meskipun berjanji untuk mengurangi emisi karbon, ia tetap mendukung proyek bahan bakar fosil. Fiat Chrysler, Toyota, Mitsubishi, dan Volkswagen masih menjual mobil baru dengan airbag cacat yang perlu ditarik kembali. Inflator Takata pada paparan kelembapan tingkat tinggi dalam jangka lama dapat meledak dan menyemprotkan pecahan logam ke kompartemen kendaraan. Perusahaan Toyota Motor, Fiat Chrysler, Mobil Envy, Volkswagen AG, dan Mitsubishi Motors masih menjual kendaraan baru dengan airbag rusak yang akhirnya harus ditarik kembali. Menurut demokrasi teratas pada Komite Senat Perdagangan AS. Laporan itu menyatakan produsen mobil mengkonfirmasi bahwa mereka masih menjual beberapa kendaraan dengan inflator, amonium, nitrat, tanpa bahan pengeringan. Kendaraan legal untuk dijual, tapi harus ditarik pada tahun 2018. Inflator Takata dapat meledak dengan kekuatan yang sangat besar dan menyemprotkan pecahan logam ke dalam kompartemen kendaraan. Ledakan ini diduga penyebab 13 kematian di seluruh dunia dan 100 lebih yang terluka. Perusahaan Ford Motor mengumumkan penarikan kembali airbag Takata hampir mencapai 1,9 juta kendaraan dan masih akan ada penarikan akhir pekan ini. Masalahnya, kendaraan ini tidak akan membahayakan sampai paparan kelembaban tinggi dalam jangka lama. Jadi, untuk jangka pendek cukup aman dikemudikan dan jauh lebih aman daripada model lama, menurut NHTSA. Menurut NHTSA, karena airbag dalam jumlah besar telah ditarik kembali, maka perlu mengutamakan yang paling tua dan di daerah berkelembaban tinggi. Laporan itu juga menyatakan bahwa lebih dari 2,1 juta penggantian kantung udara amonium nitrat tanpa bahan pengeringan telah dipasang di kendaraan AS per Maret dan perlu diganti. Pemirsa, jangan kemana-mana karena pilihan berita selanjutnya akan kami tampilkan. Antara lain, Cili menemukan tiga mumi dari 900 tahun yang lalu. Sebuah masakan Belgia di ketinggian 50 meter di udara. Otoritas Thailand baru-baru ini menangkap tiga biksu buddhis yang sedang berusaha untuk menyelundupkan kulit harimau dan jimat yang terbuat dari bagian tubuh harimau. Mereka ditangkap di sebuah kuil jagar harimau, yang terkenal di Thailand, yang telah dicurigai sebagai tempat perdagangan satwa liar. Otoritas Thailand menangkap tiga biksu buddhis pada hari Kamis 2 Juni lalu setelah mereka ketahuan mencoba menyelundupkan kulit harimau dan jimat yang terbuat dari bagian tubuh harimau dari sebuah kuil jagar harimau. Kuil jagar harimau di barat Bangkok itu telah lama populer dengan turis. Namun akhir-akhir ini telah datang tuduhan perdagangan satwa liar. Hingga otoritas bersenjata menggerbeknya pada hari Senin 30 Mei lalu. Hari itu otoritas menyita 137 harimau dan membawanya ke Cagar Satwa Liar Pemerintah. Penemuan pada hari Kamis, termasuk kulit harimau, cimat, dan botol berisi tubuh anak-anak harimau menunjukkan pada bisnis yang bahkan lebih menguntungkan dari yang diperkirakan sebelumnya. Kami masih menunggu lebih banyak informasi sebab kami harus menyelidiki saksi dan bukti lainnya. Kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa hanya karena melihat harimau-harimau ini mati. Kami akan menyelidiki tersangka untuk informasi. Botol-botolnya memiliki label, jadi saya pikir mereka membuat obat di sini. Bagian-bagian tubuh harimau digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Sebuah bisnis multimilyar dolar yang telah membuat harimau di alam bebas berada di ambang kepunahan. Penyitaan produk harimau ini dilakukan setelah sebelumnya ada penemuan 40 anak harimau mati dalam kamar pendingin pada hari Rabu 1 Juni lalu. Pedugas Satwa Liar curiga bahwa anak-anak harimau ini diawetkan untuk digunakan dalam ramuan. Thailand dikenal sebagai negara penghubung untuk perdagangan gelap produk Satwa Liar, termasuk Gading. Para aktivis selama bertahun-tahun telah mengkritik kuil tersebut dan mendesak wisatawan untuk tidak mengunjunginya. Mumi-mumi dari wanita setengah bayar dan dua anak-anak ditemukan di utara Chile. Ini merupakan pertama kalinya mumi seperti ini ditemukan dalam sejarah wilayah Atakama. Arkeolog Chile mengumumkan penemuan tiga mumi, termasuk dua anak-anak yang berasal dari 900 tahun lalu di daerah wilayah utara Kopiapu. Penemuan itu dibuat oleh dua pekerja lapangan di daerah Iglesia Colorado, Kopiapu, 800 km utara Santiago, ibu kota Chile. Tubuh mumi seorang wanita dan dua anak ditemukan bersama dengan barang-barang rumah tangga, wadah keramik dan mainan. Ada anak-anak berumur antara tiga dan enam yang merupakan tonggak penting karena tidak ada yang pernah menemukan jenis tubuh mumi seperti ini dalam sejarah wilayah Atakama. Para peneliti percaya wanita itu berusia antara 50 hingga 60 tahun. Mumi-mumi ini terbungkus serat kain dan sayuran yang dikatakan para arkeolog membantu mengawetkan tubuh mereka. Mumi-mumi ini akan dikirim ke Universitas Atakama untuk penyelidikan lebih lanjut. Sebuah kedai kopi di Filipina menyarankan pelanggannya untuk memainkan ukulele. Kedai kopi UK Box di Manila selain menyajikan secangkir kopi juga kadangkala menyediakan pengajar musik yang memberikan pelajaran musik bagi pemula. Suara ukulele yang ringan memenuhi sebuah kedai kopi di Filipina. Di sini, di kedai kopi UK Box di Manila, Pelanggan didorong untuk memainkan ukulele atau boleh juga hanya mendengarkan. Terkadang ada pengajar musik yang memberikan pelajaran bagi pemula. Tanpa melihat latar belakang kehidupan Anda, musik Anda atau apapun, profesional, pebisnis, sepanjang Anda ingin bersantai, ini alat musik yang kami sarankan untuk berlatih. Ide bersantai di kedai telah menarik perhatian beberapa orang. Akhir pekan sangat khusus bagi saya. Itu waktu saya bersama keluarga dan memulihkan diri dari kerjaan. Saya menganggap ini sebagai pilihan bersantai. Secangkir kopi, ukulele, dan musik, itu yang Anda perlukan untuk menyempurnakan hari Anda. Para tamu dijamu dengan masakan mewah ala Belgia, buah karya koki berbintang miselin. Uniknya, pengalaman makan ini dirayakan di ketinggian 50 meter di udara. Simak berita selengkapnya. Mencicipi hidangan di ketinggian 50 meter di udara, sepertinya akan memberikan kenangan yang mengesankan. Makan malam di udara merayakan ulang tahunnya yang ke-10 dengan 10 meja dengan total 220 tamu. Setelah para tamu diamankan dengan sabuk, meja akan diangkat dengan alat pengangkat hingga pemandangan brussel dan kehijauannya tepat di depan mata. Para tamu disugui masakan dari koki Belgian berbintang miselin dengan menu-menu seperti perut babi dan sashimi salmon. Kami memasak semua hidangan istimewa ini karena Anda tahu tidak mudah untuk memasak di ketinggian 50 meter. Jadi saya juga tidak perlu terlalu rumit. Tentunya harus enak, karena beberapa dari mereka adalah masakan khas dapur kami. Tahun ini adalah tahun istimewa karena ada 10 koki bersama para bintang koki di udara. Ini cukup menarik. Para tamu membayar 275 euro untuk mengikuti acara ini dengan lima jenis menu, termasuk anggur. Pergi ke atas cukup membuat stres, tetapi saya diyakinkan dengan ukuran dari kabel yang menyanggak kami. Setelah dua gelas anggur putih, saya juga menjadi rileks dan segalanya bagus. Pengalaman makan malam ini pertama kali diciptakan oleh David Gisels pada tahun 2006 dan telah menyebar ke 56 negara di seluruh dunia. Saya suka segala sesuatu yang berhubungan dengan masa kanak-kanak. Saat Anda kecil, Anda suka memanjat pohon, membangun rumah pohon. Tentunya ada sesuatu yang berbicara pada masa kanak-kanak kita dan itu yang saya suka. Itu yang saya fokuskan untuk bangun di tahun-tahun mendatang. Acara perayaan ke-10 ini berlangsung hingga 5 Juni. Batu berlian mewah 5,03 karat yang dinamakan hijau aurora dijual dengan harga 16,8 juta dolar Hong Kong. Penjualan batu berkilau ini dilangsungkan di kristi Hong Kong yang mendandai hari jadi kristi yang ke-250. Sedikit di atas 5 karat, hijau aurora menjadi berlian hijau terbesar di dunia yang dilelang dan dijual dengan harga yang memecahkan rekor dunia di Hong Kong. Penjualan terbesar kami hari ini adalah berlian aurora. Berlian hijau mewah terbesar yang pernah muncul di pelelangan dimanapun di dunia. Berlian hijau terbesar dan terbagus, seharga 100 juta di ruangan, terjual pada Anda 115 juta dolar. 115 juta dolar Hong Kong termasuk komisi dan biaya setara dengan harga jual 16,8 juta dolar AS. Ini datang dari 3,5 juta dolar per karat. Yang khusus dari berlian hijau ini adalah sangat langka dan hanya ada beberapa berlian di bawah 1 karat tetapi dengan batu berlian 5 karat. Saya telah berkecimpung di bisnis ini selama 47 tahun dan belum pernah melihat satu pun. Saya belum pernah melihat sehijau yang ini. Ada beberapa hijau coklat, beberapa hijau abu-abu, sejenis warna menyerupai hijau. Tetapi hijau, hijau ini saya belum pernah melihatnya. Batu berkilau ini mengakhiri penjualan yang juga menandai hari jadi kristi yang ke-250. Pemirsa, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita. Anda dapat menyimak Fokus Dunia melalui website kami indo.nttdv.com atau berinteraksi dengan situs Youtube, Facebook, dan Twitter kami NTD Indonesia. Saya Maria Kristina bersama sekenap tim redaksi Fokus Dunia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa kembali minggu depan. Terima kasih atas perhatian Anda.